Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru, Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Bangsa ku, rakyat ku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah baranya Untuk Indonesia raya Indonesia raya, mardeka, mardeka Tanahku, negeriku, yangu jirra Indonesia raya, mardeka, mardeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya, mardeka, mardeka Tanahku, negeriku, yangu jirra Indonesia raya, mardeka, mardeka Hiduplah Indonesia raya Takfir, Allah wakbar Allah wakbar Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wa alaikum warahmatullahi ta'ala Wa alaikum warahmatullahi ta'ala Al-Mukarramun wal-mukarramun Al-Habaiq wal-sharaiq Al-Mukarramun wal-mukarramun Al-Mukarramun Al-Aulamaa wal-Asatidah Wa-bal-khusus Al-Mukarram wal-mukarram Al-Austad Dr. Haji Das'ad Latif Esos S-A-G M-S-I P-H-D Hafiz Al-Gumullah Yang datang dari Makassar Sulawesi Selatan Kita ucapkan Ahlan wa sahlan Wa marhaban Selamat datang di kota Buk Tok Mudah-mudahan Kedatangan beliau di kota Batuah ini Mendatangkan keberkahan Bagi kita semuanya Amin Yang sama-sama kita hormati Dan kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Batu Selatan Bapak Haji Adi Raya Sam Suri Estik Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Kabupaten Batu Selatan Bapak HKBP Depi Pirmansah S-Ika Yang sama-sama kita hormati Bapak Dandim 10.12 Buntok Para Pejabat Tokoh Masyarakat Hadirin Walhadirat Rahimani Warahimatubullah Acara Tablik Akbar Kebangsaan Dengan tema Memperkuat Keimanan dan Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demi Persatuan dan Kesatuan Di Bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus Untuk Indonesia Maju Segera kita mulai Dengan susunan acara Sebagai berikut Yang pertama Pembukaan Marilah kita buka acara kita Pada malam hari ini Dengan bersama-sama Membaca Ummul Quran Suratul Fatiha Al-Fatiha Semoga Dengan pembacaan Ummul Quran Tadi Acara kita Pada malam hari ini Berjalan dengan lancar Amin Marilah kita dengarkan bersama Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustadz Muhammadun Dan Saritilawah Saudari An-Nisa Nuraya Kepadanya Dengan hormat Ibu silahat Salamu ala nabi Muhammad Salamu ala nabi Muhammad Yatulahi wabarakatuh Salamu ala nabi Muhammad Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton 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 Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Musuh kalian bukan polisi Musuh kalian bukan ulama Musuh kalian bukan pemerintah Musuh kalian adalah setan Dimana setan itu musuh yang nyata bagi kalian Ketika Bapak Ibu mendengar undangan untuk tablik malam ini Setan menggoda kita Nggak usah kau datang Tidak usah kau datang Tidak usah kau datang Lebih kau tidur Itu setan menggoda kita di rumah Alhamdulillah Bapak Ibu berhasil datang di tempat ini Sehingga bisa mengalahkan setan yang ada di rumah Apakah setelah hadir di tempat ini Setan menyesal dan berhenti menggoda Bapak Ibu Tidak Dia goda lagi kita Nggak usah dengar cerama Nggak usah dengar cerama Pegang HP-mu Pegang HP-mu Kenapa dan setan menyesal dan berhenti menggoda Bapak Ibu yang pegang HP selama saya cerama Saya doakan suaminya kabin lagi Ibu-ibu kalau kita sudah ceramah Silvi Di Bakasar saya lagi ceramah Ada ibu-ibu belakang Dalam hati saya Barusannya ada ron Saya ceramah di belakang saya Ternyata diambil HP-nya Silvi Baru di update status Saya ini jadi kembetron Tapi udah sempet buang cedaka Selesai ceramah Selesai ceramah dikejarnya lagi kita Silvi dulu Silvi dulu Ulangi Ustaz Kamu Ustaz Biar kau ulangi 10 kali Namun kamu yang kabur Simba dulu HP-mu Simba dulu Simba dulu Saya tadi lewat Ini nasar ibu-ibu Tukang gosip Selewat tadi Kecil aja uratnya Itu juga bajunya Kecil aja di Youtube Semoga suamimu Kamu kawin lagi Simba dulu HP Simba dulu ya Simba dulu ya Bisa Simpan dulu Sudah dikasih tahu bahwa Pegang HP ketika ceramah Kena godaan setan Masih dipegang HP-nya Maka kau bukan lagi Kena godaan setan Tapi kau sudah jadi Shit Hei Sekarang dulu HP-mu Jangan dulu ada rekaman Jangan dulu ada syarat langsung Bisa? Bisa Bisa? Begini bos Saya kasih tahu Kenapa saya larang syarat Sama suami boleh Saya tidak sangka Kau begini bang Tidak kusangka Saya tinggalkan Sulawesi Ikut sebagai polisi Saya ikut sama kamu bang Saya tidak diberikan baju Saya ikhlas Wajar Kalau ibu marah Begitu Wajar Tapi tidak boleh maki-maki Saya tahu begini Saya tidak mau kawin Sama kau polisi Cudahkan kamu Bodoh Sama saja Bodohnya Mau panyain Ya Jangan tawa seri Suara gini Kira ini gampang Sebagai suami Kira gampang itu polisi Kasian ini polisi Coba lihat itu suamimu Tugas 24 jam Biarlah dilibut Libur dipanggil Sama kumandang Siap kumandang Coba lihat itu Kasian itu polisi Di kantor Dimarah-marai Sama kumandangnya Di jalan minum Asap kotor Di jalan Disiram sama Ban mobil Di warung kopi Tagihannya banyak Mau datang Warung kopi Sini semua orang Di dalam warung kopi Datang lagi Datang lagi Mau dibayarkan Mau dibayarkan Coba kasian itu polisi Di kantor Dimaki-maki Siap salah pak Siap salah Siap salah Tendak patahnya Siap salah pak Sampai lagi di rumahnya Dimaki-maki lagi Sama istrinya Kenapa kau tidak lawan Bodoh ini Apa mau dilawan Nanti akan polres Jangan suka marah-marah Kasianilah suamimu Suamimu ini Enak itu Kalau dia pulang Kasian Di kantor Dimaki-maki Di jalan Dia dihina Kehujanan Kepanasan Datang suami Ibu tampil Memberikan semangat Sabar bang Memang beginilah Sebagai petugas Satu yang berbuat Salah seluruh Institusi kita dihina Tapi sabar bang Sabarmu akan menjadi amal Lalu ibu bukakan sepatunya Lalu ibu pelu di sampingnya Sambil menyanyi Bila kamu Di sisi ku Hati rasa Sandu Langsung suami bilang Biar saya dimarah Komandan Tapi kau adalah Bidadari dalam surga Masuk lagi kamar Perantakan Pakaian Marah-marah suami Kita pelu lagi Dari belakang Sambil menyanyi Insya Allah Enak kan Pak Polisi Kalau istri kita begitu Ya Ya Tapi itu istri jaman dulu Istri jaman sekarang Lagunya Nggak enak didengar Pulang suaminya Apa lagunya Lalalalalalai Panggil aku Si jablai Akan jarang pulang Aku jarang Dibelai Jablai dong Ibu Ibu Nyanyinya Apa Ibu Ibu Boleh Ibu Ularaga Di lapangan Polres Boleh Tapi jangan Campur-campur Laki-laki Ini Campur Laki Perempuan Di depan Ibu-ibu Jadi pelati Jalanannya Sempit Roknya Sempit Depan Dia jadi Pelati Bapak-bapak Di belakang Ibu-ibu Depan Satu Dua Tiga Bapak-bapak Dibilang Ampat Wih Tunggu Laki-laki Kiki Buna Puter Laki-laki Kata Kekat 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 Nah Maka Sudara-sudara sekalian Sudah ya Lain kali kita bahas Ibu-ibu Suka Umin Tahan itu Laki-laki Kalau ibu Suka Ngomel Ya Apa ibu Tidak syukur Punya suami Sebagai polisi Coba Kalau ibu Pakai Bayu Bayangkari Yang wajah Pink Itu Tidak ada yang Berani Ibu Masama ibu Makanya Syukuri Dengan cara Apa Hargai suami Jangan Dimaki-maki Karena Biar ibu Hitam Jidat Senin Kamis Setiap Puasa Tahajut Tiap Malam Tapi Suka Memaki Suaminya Demi Allah Menjadi Bahan Membakar Api Neraka Kenapa Saya Bela Kau Malam Ini Kenapa Semua Takut Sama Istrimu Takut Sama Istrinya Disini Berhenti Kau Jadi Laki-laki Ngamuk Dia Kasih Pecah Piring Kasih Pecah Semuanya Kau Dia Kasih Pecah Gelas Bantu Hancurkan Semua Kenapa Piring Gelas Boleh Dimeli Harka Piring Sebagai Suami Tidak Boleh Dinyai Istri Tidak Nah itu Takut Sama Istrinya Halo Ustaz Bagaimana Takut Sama Istri Tidak Cuma Istri Tidak Sama Sama Tidak 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 Dagangan kadalaku-daku Suami selingkuh Istri kasar Anak tidak nurut Semua masalah Allah tidak menjelaskan Pak Bupati Kabul Res Ada masalahmu Kok kaya dulu baru selesai Tidak Ada masalahmu Kok jadi doktor dulu sekolah istigas Tidak Allah cuma minta Ada masalah Sabar Perbaiki solatmu Saya yang selesaikan masalahmu Itu jadi Allah Ustaz kenapa hidupku susah Saya dahgan bangkrut Saya bawa mobil dicuri Saya gak grab dicuri Saya punya motor Jangan usah Tidak usah kau cari siapa yang salah Lebih koreksi solatmu Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup Bagi mereka yang baik solatnya Bapak-bapak polisi Mau naik pangkat Tidak usah kau cari muka Sama kapol resmu Capek cari muka Siapa? 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 Jemen lumen Jemen Hei Kapol res suka sama kamu Tapi istrinya kapol rendah suka Susah juga hidupku Lalu bagaimana? Pinta kepada Allah Kalau Allah yang bantu kalian Tidak ada artinya kekuatan kapol res Malah kapol res dimutasi Solat aja Insya Allah hidup membahagia Demi Allah Saya bisa seperti ini Karena saya rajin pelihara solat saya Saya pernah rasakan dikida sama teman saya Ada saat gak malu-malu kau itu Cakar semua bajumu Cakar itu baju bekas Rombengan Alhamdulillah itu orang Tahun ke-8 Ramadan kemarin Setiap tahun saya kasih sakat Saya sekolah dulu jalan kaki dari jalan Harimau Makassar Jalan kaki dari jalan Harimau ke jalan Cakalau Makassar SMA 4 Berkilo-kilometer Jalan kaki berhujan-hujan sekolah Waktu saya sempit Karena celana takut rusak Kalau saya duduk di bangku Saya lapisi kertas beberapa Supaya tidak cepat berlaku Saya punya celana Saya dikina orang Lihat pesawat Saya Kapal lalu tuh Kapal lalu tuh Saya boleh bisa aja Saya naik pesawat Nanti saya meninggal Alhamdulillah sekarang Saya capek naik pesawat Dulu saya jalan kaki Alhamdulillah sekarang Kendaraan saya pakai di Makassar Nah tak kaburnya Supaya kalian yakin Kendaraan yang saya pakai sekarang di Makassar Belum cukup 5 Apalah sanu tidak sholat Coba Apalah sanu Saya sakit Ustaz Kau silahkan sholat sakit Dan bisa berdiri Ustaz Duduk Anggap lagi duduk Allahu Akbar Anggap lagi duduk Ruku Allahu Akbar Kepala kasih goyang Itu ruku Kalau sujud Bukan cuma kebalan goyang Badan ikut ditundukkan Allahu Akbar Namanya sholat duduk Saya tidak bisa duduk Ustaz Ada bisul di pantatku Kau sholat baring Anggaplah ini saya lagi baring Allahu Akbar Allahu Akbar Saya itu sholat tidur Tidak bisa juga Ustaz Sholat pakai isarat Mana namanya sholat pakai isarat Matanya saja dikasih goyang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Tidak bisa juga pakai isarat Ustaz Sholat dalam hati Di mana caranya sholat dalam hati Semua bacaan sholat kau baca dalam hati Bayangkan lagi ruku Baca doa ruku Bayangkan lagi sujud Baca doa sujud Itu namanya sholat dalam hati Tidak bisa juga itu Ustaz Ambil kain putih Bungkus Bawa di kubur Jelas Jelas Dengar bagi mereka malas sholat Dengar baik-baik Satu Buka Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 47 Satu kali meninggalkan sholat Allah berhukum kalian satu hari di neraka Berapa namanya satu hari di neraka? Seribu tahun ukuran dunia Coba Satu hari Misalnya tadi kau tidak sholat subuh Satu hari di parkir di neraka Berapa namanya satu hari? Seribu tahun dunia Baru satu hari Baru satu waktu Bagaimana lima kali sehari semalam Bagaimana yang hanya Jumat saja sholat Yang kedua Buka Surah Al-Fat Ayat 29 Muhammad dan Rasulullah Walladina ma'ahu Asidawal al-kuffar Ruha ma'ubainahum Tarahum rukaan sujada Tanda umat Muhammad itu kata Allah Kamu lihat mereka rupu dan sujud Sholat lima waktu Artinya apa? Ketika dia tidak sholat Dia kafir di hadapan Allah Apa lagi? Ustaz Saya tidak bisa sholat Ustaz Kenapa? Saya saryawan Ustaz Kau sholat saryawan lah Allah 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 tahu kau lagi saryawan Jangan tertawa Saya serius sini Dari ambah Orang yang tidak ada sholatnya Kalian bukan orang beriman Maka mengaku beriman kepada Allah Tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya Yang keempat Dengar baik-baik Mereka malah sholat Nabi jelaskan Andai sholat ada dalam dirimu Maka sholat itu seperti fungsi pentingnya kepala Coba lihat kepala pak Coba lihat kepala Ada orang masuk perang polisi Tembak kakinya Amputasi dua kakinya Masih bisa hidup Potong kedua tangannya Masih bisa hidup Tidak ada telinganya Masih bisa hidup Putas sama sekali Masih bisa hidup Tapi pernahkah kalian melewat Di depan kapol resini Orang tidak ada kepalanya Pernah Begitulah orang yang hidup Tidak sholat Ibarat jenasa berjalan Tanpa kepala Demi Allah Kalian mengaku beriman kepada Allah Kembali dari sini Sekolah Perbaiki sholat Dagang Perbaiki sholat Polisi Perbaiki sholat Coba lihat Saya kasih contoh Kita di dunia ini Cari dunia Cari nafkah Polisi Tentara PNS Pendagang Petani Semua mau cari dunia Siapa yang punya dunia Allah Saya kasih contoh Pak kapol res punya ajudan Pak dandik punya ajudan Bupati punya ajudan Coba kalau mereka ini Bos-bos panggil ajudan Misalnya kapol res panggil ajudan Ajudan Itu ajudan Biar lagi tidur Dombak Siap komandan Biar lagi makan kuaci Siap merita Coba Langsung lari Kira-kira kalau kapol res panggil Ajudan Tunggu dulu pak Ajudan Bapak nak lihat sesibu Diinjak lehermu bos Tuh Begitu takutnya manusia ketika mereka memanggil Bosnya memanggil Komandannya menanggil Begitu takut Tapi ketika Allah yang panggil Ayyallah Salah Mari Dirikan sholat Apa kita bilang Tunggu Lagi ada pembeli Bayangkan Tuhannya dia suruh menunggu Kapol resnya gak berani bilang tunggu Allah yang panggil dia bilang tunggu Pantas 30 tahun kau jadi polisi Gak bisa lepas dari BRI BRI Kenapa? Karena aku anggap Rebe itu panggilan Allah Maka perbaiki sholat Kecil buat Allah kasih kalian apa yang kalian mau Perbaiki sholat Nah ini yang pertama Yang kedua Setelah sholat Kaitannya dengan persaudaraan Lihatlah sholat jamaah Bicara soal persaudaraan Belajar dari sholat jamaah Ada diantara kita Rajin betul sholat jamaah Tapi suka bermusuhan Itu berarti tidak mengambil nilai-nilai sholat jamaah Coba lihat sholat jamaah apa Berbeda-beda orang dalamnya sholat Tapi ketika takbir semua sama Coba Bayangkan kalau kita sholat Pakai bahasa masing-masing Kacau sholat Yang jadi imam Keturunan Arab Ya takbir Pakai bahasa masing-masing